Kejujuran adalah resep penting untuk keluar dari krisis. Situasi genting akibat pandemi ini memerlukan keterbukaan dan transparansi. Karena hanya dengan itu kita bisa mengidentifikasi masalah dengan benar dan mencari jalan keluar dari krisis. Itu saya minta tolong sama Pak Anies untuk mengaklukan dengan bukti, bukti yang nyata. Anies Baswedan, tau kan Anies Baswedan gubernur DKI yang gak punya prestasi itu yang selalu ngeles, 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 ngeles. Kita sampai tadi bawa catatan ya sebetulnya. Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama tahun. Anies Baswedan menerbitkan instruksi gubernur DKI Jakarta nomor 49 tahun 2021. Melalui instruksi tersebut, ajang formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada Juni tahun 2022. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun, 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Salah satu penghamburan uang paling nyata oleh Anies Baswedan adalah penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E pada Juni nanti. di wilayah Monas. Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk menggelar Formula E. tim rute datang sore ini, kemudian mereka akan langsung melihat beberapa tempat bersama dengan tim dari BINAMARGA, JAP, PRO, dan PANICOM eksekutif komitinya. Instruksi gubernur ini ditujukan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Maruloh Matali. Anies meminta agar Sekda DKI Jakarta memberdayakan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaannya. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Basundan di tengah penderitaan rakyat yang sakit meninggal dan hidupnya susah. Kita harus melihat track record ya. Formula E ini track recordnya di semua penyelenggaraan merugi. Kemudian Formula E operation sendiri tidak untuk. Beda dengan Formula One begitu. Jadi kenapa kemudian diambil Formula E kita tidak tahu. dan kenapa kemudian dipaksakan harusnya PBD Perluan kita tidak tahu. Dalam temuannya BPK merinci pembayaran fee yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E mencapai 560 miliar rupiah lebih. BPK juga mencatat Pemprov DKI juga telah membayar bank garansi senilai 22 juta pound sterling atau setara 423 miliar rupiah. PT Jakpro juga telah menarik bank garansi yang telah dibayarkan. Menarikan bank garansi dilakukan karena gelaran Formula E ditunda akibat pandemi COVID-19 yang masih mewabah di DKI Jakarta. Uang 1 triliun rupiah ya keluarkan padahal rakyat terlantar tidak bisa masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan. Di tengah semua penderitaan rakyat Anies mengatakan menyerah tidak bisa mengatasi situasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Sejumlah kepala daerah seperti wali kota Depok, Muhammad Idris dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni mendukung rencana ini. Dia mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID-19 dan minta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 rakyat. Tetapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat. Tapi apakah dia? Carakan perlu tahu kemana uang tersebut digunakan. Setelah bertali-tali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut. Namun tidak ada satupun penjelasan kait hal ini. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar. Uang triliunan untuk panggung-panggung Formula E, untuk panggung Mercuslor Stadion. Memang terasa indah dan megah penuh glorifikasi. Ini uang rakyat. Di mimbar ini saya katakan ini uang rakyat. Tolong sekali lagi dipanggapi dan jangan lari. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang baru. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggung jawaban pembayaran Formula E yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar secara total dan itu semua 100% adalah APBD, itu semua adalah 100% uang rakyat. BPK juga menilai PT JAKPRO belum maksimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEU soal pembayaran. Yang terakhir BPK menilai belum ada kejelasan soal pembagian pendanaan yang bisa membebani APBD DKI. Nah ketika ini tidak bisa dipertanggung jawabkan, ini adalah proyek fiktif dan ini adalah korupsi. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian, tapi Julan-Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Kita memantau perkembangan di dunia, apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Namun penyelenggaraannya dibatalkan dua seri, yaitu seri balap 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang. Pemprov DKI Jakarta beralasan ajang Formula E dibatalkan karena pandemi COVID-19 sedang merebak. Adanya COVID ditunda di bulan, maaf, di tahun 2022. Insya Allah ya. Pertanyaan kita sekarang, ulang sebesar 31 juta komster itu atau sekitar 560 miliar itu kemana? Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui dan pemberitaan-pemberitaan menyatakan bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E di Jakarta sebesar 31 juta komsterling. Nis, jawablah. Kau transfer kemana itu dana? Kerepining siapa? Atas nama siapa di negara mana? Jelaskan. Kita sebenarnya tidak kaget kalau BPK mengatakan itu masalah. Karena dari awal pun itu sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan ya. Karena anggaran ini dianggarkan melalui APBD perubahan. Sebenarnya APBD perubahan kan harus dilakukan untuk menyesuaikan target atau menyesuaikan anggaran. Apakah kemudian APBD itu melebihi atau tidak mencapai target begitu. Bukan kemudian kegiatan baru, tetapi ini dimasukkan dalam kegiatan baru tentu sesuatu yang juga dari awal sudah tidak tepat begitu. Musim 2019-2020, Pemprov membayar sebesar 20 juta komsterling. Balapannya tidak ada. Musim 2020 dan 2021, Pemprov DKI Jakarta telah membayar sebagian, 11 juta komsterling. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi anggaran-anggaran lain untuk mendukung penyelenggaraan ini tadinya. Ada biaya promosi, ada pembangunan sirkuit, ada segala macam. Itu kau transfer kemana dananya?